Sejumlah tempat hiburan malam dan hotel di kawasan kota Jambi ini, minggu malam di sisir jajaran dari Ditres Narkoba Polda Jambi. Satu persatu pengunjung hiburan malam dan penghuni kamar hotel diperiksa petugas. Selain itu, petugas juga memeriksa setiap sudut ruang kamar mengantisipasi tindak penyalahgunaan narkoba. Dari hasil operasi anti-narkoba ini, Ditres Narkoba Polda Jambi berhasil mengamankan 3 orang yang positif menggunakan narkoba, dan ketiganya langsung digiring ke Polda Jambi untuk diperiksa lebih lanjut. Salah seorang penyanyi di salah satu klub malam di kota Jambi yang dinyatakan positif narkoba mengaku. Dirinya tidak mengetahui bahwa ia telah mengkonsumsi narkoba. Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya ia sempat meminum salah satu minuman yang diberikan oleh pengunjung. Ketik diunggu, awan. Itu jenis-jenis dari mana? Tidak terjadi. Aku gak tahu juga. Kalau minum iya, berapa minum? Tapi kalau makanya enggak pernah. Penangkatan tamu pergi ke orang minum. Cepak tak kalau minum. Dijepak gak? Iya. Dijepak gak? Gak tahu juga. Dijepak pengunjung gak menemukan? Saya tahu, kalau minum apel konsumsi nggak pernah ya, kalau minum minuman punya tamu, jadi saya nggak suka minum gitu kan. Mungkin itu yang dicampur nggak? Ya nggak tahu juga, itu makanya heran kok bisa kayak gitu. Terima kasih.